Bukan mau tertawa, tapi kita harus lihat realita dan kualitas pemain. Kalau mau main seperti Barcelona, akurasi passing harus tinggi, kontrol individu harus tinggi. Masalahnya pemain Harimau Malaya mengoper bola ke laut. Ada 2 atau 3 pemain yang kuat memegang bola sendiri entah kemana. Timnas Malaysia ditinggalkan Kim Pangon, sekarang mereka menunjuk pelatih asal Spanyol Paul Marti Vicente. Diharapkan Malaysia bisa kembali bangkit. Marti Vicente memegang lisensi profesional UEFA dan telah menjabat sebagai asisten pelatih untuk tim muda Barcelona. Serta Adelaide United dan Kitsil SC telah dipercaya untuk mempersiapkan tim nasional untuk tugas internasional. Dia juga sebelumnya menjabat sebagai asisten Kim Pangon. Dan bukan tidak mungkin dia akan memberi warna permainan seperti Spanyol dengan balutan Tiki Taka untuk Malaysia ke depannya. Seperti inilah komentar orang Malaysia untuk pelatih baru mereka. Bukan mau tertawa, tapi kita harus lihat realita dan kualitas pemain. Kalau mau main seperti Barcelona, akurasi passing harus tinggi, kontrol individu harus tinggi. Masalahnya pemain Harimau Malaya mengoper bola ke laut. Ada 2 atau 3 pemain yang kuat memegang bola sendiri entah kemana. Pemain Malaysia masih banyak mengoper pun keluar, mengontrol bola pun keluar. Benar, mengoper bola pun ke laut. Ingin main seperti Barcelona, malu-malu. Panggil Messi, datang untuk ajari Malaysia main bola. Itu saja jawaban dia, telepon nomor Messi. Messi datang pun tidak akan mengubah apa-apa. Baru mencetak 3 gol itu pun 7 pertandingan warna rambut sudah putih. Sudahlah, bawa pelatih Guardiola sekalipun sudah bengkok seperti itu. Sama saja. Aku berusaha menahan tawa meski itu lucu. Barcelona jauh sekali, tapi kalau Manchester United bisa dipercaya. Belajar kontrol bola dulu. Kalau melakukan satu sentuhan buruk, jangan berharap kontrolnya indah. Jangan bermimpi seperti Barcelona karena kami akan bermain gaya latin seperti Argentina. Sebagai seorang pelatih kepala, itulah tujuan dan program yang harus ada. Sehingga untuk mencapai tujuan tersebut perlu dilakukan pemilihan pemain yang ingin belajar. Pemain perlu dilatih secara teratur dan membutuhkan waktu yang cukup untuk membangun keterampilan. Akan lebih baik lagi Harimau Malaya untuk memiliki pemain penuh waktu, diutamakan di Liga Malaysia. Tikit takakah bisa main seperti itu? Pastikan kesebelas pemainnya punya one touch yang baik, dribbling, control power yang bagus. Kalau cuma satu atau dua orang yang punya, tak mungkin lah. Ingin tertawa tapi takut dosa, tapi aku sudah tertawa. Bukan berarti gaya main Barcelona, tapi pemain kita tertahan di depan gawang. Sempurnakan pegang bola dulu yang lengket. Di Liga Malaysia, tim mana yang bermain tikit takakah? Yang ada banyak tim bermain teka-teki, bukan hanya pemain lawan saja yang bingung. Pemainnya sendiri pun tidak paham harus mengirim kemana. Kontribusi pelatih nasional hanya 20% anggota tim klub lainnya dari akademi harus berganti dengan pelatihan sepak bola modern. Kalau masih memakai cara kuno, jangan berharap Harimau Malaya berubah. Menurut saya kurang cocok karena pemain kita tidak banyak yang pintar membawa bola atau penguasaan bola. Mereka lebih nyaman bermain bola panjang, tapi itu kurang cocok untuk Harimau Malaya. Karena tidak banyak pemain kita yang bertubuh tinggi dan pandai menggunakan kepalanya. Lihatlah Copa Amerika, Anda ingin bermain seperti orang-orang itu, pemain Harimau Malaya semuanya lembek. Saat awal-awal Kim Panggon melatih Malaysia, gameplaynya juga indah. Setelah Piala Asia, gameplaynya buruk, malah kembali ke zaman longbol. Pola yang diterapkan pelatih oke, tapi pola pemainnya sendiri buruk. Gak mau menghujat? Pemain Malaysia ini jago menguasai bola. Tak main press meski sibuk main bola lambung. Sampai saat ini polanya begitu. Meski dilatih Pep Guardiola pun, belum tentu mau ikut pola taktis. Ini realitanya. Ingin menerapkan gaya Barcelona, agak janggal. Pemain Malaysia rata-rata menahan bola, mengoper ke belakang, mengoper ke keeper. Mula-mula tikit takas, setelah itu jadi teka-teki. Skill membingungkan kawan. Selamat menikmati.